Aja, silakan. Materi. Anda aja. Oke, itu dari Pak Opan. Mohon semuanya sebelum diberikan kesempatan oleh moderator untuk bertanya dan berbicara, mohon mikrofon tetap dimatikan. Karena sekarang kita sudah live YouTube. Kepada moderator, saya persilahkan untuk mengambil alih room. Silakan moderator. Moderator suara sih ada. Mikrofonnya itu loh. Itu Sylvie. Sylvie Asti Halik. Mikrofonnya itu. Rakan Dayus, materi yang pertama. Terutama Aika. Alisa yang kebohongan. Oke, bentar. Terima kasih. 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 Baiklah, ananda-ananda semua, untuk tidak membuang waktu, kita beralih pada materi kita pada malam hari ini tentang al-islam dan kemuhammadiaan yang akan dibawakan langsung oleh Rakanda Yus. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang materi yang disampaikan tentang materi yang disampaikan tentang materi al-islam dan kemuhammadiaan. sebelumnya, mari kami, mari kita lihat terima kasih. 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 Amin. Amin. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 saya mencoba mengulas sedikit tentang kemahamadiaan yang pertama sudah menjadi hal yang rumrah bagi kita untuk mengetahui bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 miladiah tepatnya didirikan di kauman Yogyakarta tetapi sebelum sampai kepada Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah ini perlu kita ingat satu hal bahwa dari awal pendirian Muhammadiyah sudah ada tujuan Ahmad Dahlan yakni bagaimana untuk mencerdaskan bangsa jadi sebelum ada cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar yakni mencerdaskan bangsa ini K.H. Ahmad Dahlan di tahun 1912 itu sudah berpikir bagaimana mencerdaskan bangsa pada saat itu sehingga sebelum Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan sudah pernah mendirikan satu sekolah yakni namanya Madrasa Ibtidaya Dinaya Islamiyah hal yang unik dari Madrasa Ibtidaya Dinaya Islamiyah ini yakni kurikulumnya itu merupakan perpaduan dari kurikulum Islam dan kurikulum liberal kenapa dikatakan kurikulum liberal karena Ahmad Dahlan sebelum apa namanya mendirikan Madrasa Ibtidaya Dinaya Islamiyah Ahmad Dahlan ini pernah mengajar di salah satu sekolah Belanda namanya itu High School Ahmad Dahlan menjadi satu-satunya guru agama Islam yang pertama di High School dan berhasil mengajarkan anak-anak High School itu untuk mengenal tentang Islam dari pengalaman dia mengajar inilah sehingga dia mengkombinasikan metode pembelajaran umum dengan metode pembelajaran gaya Islami sehingga sekolah modern yang pertama kali berdiri di Indonesia yakni Madrasa Ibtidaya Dinaya Islamiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan kenapa Madrasa ini dikatakan sekolah modern yang pertama karena pada zaman dahulu kaum pribumi Indonesia atau Nusantara pada saat itu sistem pembelajarannya itu tidak pernah menggunakan yang namanya beja dan kursi dan tidak pernah belajar mata pelajaran umum seperti yang kita pelajari sekarang tetapi yang dipelajari pada saat itu yakni hanya belajar tentang Islam bagaimana mengkaji kitab dan duduknya itu melantai seperti masjid tetapi lewat sebuah rekonstruksi perubahan dari Ahmad Dahlan mulai memadukan dua cara ini yakni pendidikan pendidikan Islam itu harus dimoderenkan tetapi dasarnya adalah Taukid nah ini yang ditetapkan oleh Ahmad Dahlan sehingga didirikanlah Madrasa Ibtidaya Dinaya Islamiyah dengan sistem yang modern kemudian selanjutnya latar belakang berdirinya Muhammadiyah dalam pendirian Muhammadiyah ada beberapa hal yang mempengaruhi pendirian Muhammadiyah yang pertama itu faktor subjektif yang termasuk faktor subjektif ini adalah keadaan dimana pendiri Muhammadiyah pada saat itu yakni yang pertama pendiri Muhammadiyah yang dimaksudkan ini ialah Ki Haji Ahmad Dahlan yang pertama beliau melihat bahwa pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia masih banyak yang belum sesuai dengan apa yang ia pahami Maksudnya Ahmad Dahlan berpikir begini bahwa Islam yang yang diajarkan di Nusantara pada saat itu karena di tahun 1912 kita belum kenal yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Belanda yang berkuasa maka kita pada saat itu disebut dengan Hindia Belanda atau familiarnya dikenal dengan Nusantara Ahmad Dahlan berpikir bahwa ajaran Islam ini belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang kedua Ahmad Dahlan dia berpendapat bahwa untuk melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dilaksanakan secara bersama-sama atau secara berkelompok menurut beliau ajaran Islam ini ketika kita ingin menegakkan kita tidak bisa main solo atau kita tidak bisa sendirian seperti sekarang misalnya kalau TikTok itu kita bisa main sendirian tetapi kalau untuk mendakwahkan Islam tidak bisa sendirian dan ini bukan tanpa dasar tetapi lewat yang menjadi dasar konstitusionalnya yakni Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi begini dalam ayat ini Allah katakan begini bahwa hai manusia sesungguhnya diantara kalian diantara sesungguhnya ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkat mereka lah orang-orang yang beruntung dalam pesan ayat ini Quran Surah Al-Imran 104 ini ada sesuatu pesan yang hendak Allah sampaikan kepada kita bahwa pesan yang pertama ingin Allah sampaikan jika engkau ingin berdakwah maka setidaknya engkau harus butuh teman untuk berdakwah engkau tidak bisa berdakwah dengan sendirian yang kedua jika engkau ingin berdakwah maka engkau tidak bisa ibaratkan mendayung perahu dengan sendirian lalu terhempas di tengah lautan engkau tidak biasa seperti itu tetapi ketika ingin berdakwah engkau harus punya pengikut harus punya teman yang banyak karena dalam pesan Quran Surah Al-Imran dikatakan dan sesungguhnya ada segolongan umat kata segolongan umat inilah yang menjadi garis yang kita perlu garis bawahi bahwa untuk mendakwahkan Islam itu harus banyak bisa kita katakan bahwa segolongan umat ini kita-kita inilah yang ada insyaallah kita-kita yang ada pada kader pandu sebuluatan yang senantiasa lewat gerakan kepanduan kita bisa juga menyisifkan gerakan-gerakan dakwah kemudian yang selanjutnya faktor objektif nah faktor di faktor objektif ini terdiri atas dua pokok permasalahan yang pertama masalah internal yang kedua masalah eksternal masalah internal ini dimaksudkan ialah permasalahan umat Islam Indonesia di permulaan abad ke-20 dimana pada permulaan abad ke-20 umat Islam Indonesia ini atau umat Islam Nusantara menjadi merupakan bagian daripada umat Islam yang terbelakang pada saat itu kenapa dikatakan terbelakang karena pada saat itu Indonesia lagi dijajah oleh Belanda oleh kaum penjajah kemudian pada saat itu kita Indonesia dari sisi ekonomi sosial pendidikan agama dan politik itu kita lemah sehingga ini menjadi salah satu faktor yang kuat untuk bagaimana Muhammadiyah harus berdiri untuk bisa menggerakkan ini untuk bisa berda'wah lewat bidang sosial bidang ekonomi pendidikan agama bahkan bidang politik kenapa ketika kita umat ini lemah dari bidang-bidang ini secara otomatis kita tidak bisa ada pada tahap yang namanya mendakwahkan Islam sehingga lewat persolat inilah menjadi salah satu faktor bagaimana Muhammadiyah harus didirikan kemudian yang kedua faktor eksternal faktor-faktor eksternal ini dilihat dari faktor-faktor yang terjadi di luar Nusantara pada saat itu yakni muncul beberapa pemikir-pemikir Islam yang sangat fonomenal di awal abad-abad ke-20an itu yang muncul di Timur Tengah diantaranya ada yang namanya Jamaluddin Al-Afghani Muhammad Abdul Rasit Ridha pemikiran-pemikiran mereka inilah yang nantinya apa namanya menyadarkan kembali umat Islam untuk memahami mendalami agama Islam dari sumber yang asli yang dimaksudkan sumber yang asli ini itu bukan saja kita langsung bypass kepada Al-Quran tidak tetapi untuk memahami Al-Quran maka kita butuh yang namanya tafsir Al-Quran sehingga ada sandaran-sandaran hadis yang bisa kita pakai dalam memahami isi-isi Al-Quran intinya sumber yang asli ini ialah bersumber dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian dengan menimbulkan kesadaran bahwa umat Islam harus bangkit dan ajaran Islam harus tegakkan dengan perjuangan secara bersama-sama sehingga umat Islam ini ibaratkan apa namanya sapulidi bayangkan kalau sapulidi itu kalau cuma satu urat itu kita gunakan untuk membersihkan lantai itu tidak bisa tetapi kalau diikat menjadi satu ikat sapulidi itu apapun bisa kita bersihkan nah inilah kita umat Islam harus seperti ini walaupun kondisi kita hari ini sedang carut-marut tetapi selaku kadar Muhammadiyah kita harus saling bahu-membahu untuk menenggalkan kembali ajaran Islam yang sebenarnya kemudian yang selanjutnya ada yang namanya identitas Muhammadiyah nah ini perlu sangat bagi kita kader Muhammadiyah untuk apa namanya untuk bisa memahami dan mengetahui sebenarnya seperti apa sih kita harus menjadi seorang kader Muhammadiyah karena yang namanya kader Hizbul Watan itu pasti kader Muhammadiyah yang namanya kader IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu kader Muhammadiyah yang namanya kader Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu kader Muhammadiyah yang namanya kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu kader Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah, Aisyah, dan Nasihatul Aisyah Kita semua ortom inilah Yang disebut sebagai generasi penerus, pelangsung Dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah Kemudian yang kedua Yang pertama Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam Yang kedua Sebagai gerakan da'wah amal ma'ruf nahi mungkar Dan yang ketiga Sebagai gerakan tajidid Atau pembaharuan Kemudian maksud dan tujuan Muhammadiyah Yakni meninggalkan dan menyunjung tinggi agama Islam Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Yang dimaksudkan dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini Ialah masyarakat Islam yang memang secara furgar Atau dalam bahasa Al-Quran dikatakan secara kafah Kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Kemudian Visi Muhammadiyah Yakni aktif melaksanakan da'wah amal ma'ruf nahi mungkar Di segala bidang sehingga menjadi rahmatan lil'alamin Jadi Maksud daripada visi Muhammadiyah ini Lewat bidang sosial, agama, politik, pendidikan Yang mana ada ke dalam Muhammadiyah disitu Maka kita harus berda'wah disitu Sehingga bidang-bidang yang ada ini Itu menjadi bidang yang dirahmati oleh Allah SWT Kenapa demikian? Karena Ketika kita mampu menegakkan Da'wah amal ma'ruf nahi mungkar Maka kita akan sampai kepada yang namanya Negeri yang baldatum ta'ibatum wa rabul ghafuh Kemudian misi Muhammadiyah yang pertama Menegakkan keyakinan tawhid Bahwa Tuhan hanyalah Allah SWT Yang kedua Memahami agama Islam Untuk menjawab dan menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Kehidupan yang bersifat duniawi Kemudian yang ketiga Menyebarluaskan ajaran Islam Yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Kempat Mewujudkan amalan-amalan Islam Dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat Kemudian dasar amal usaha Muhammadiyah Yakni ada Beberapa poin Yang pertama Hidup manusia harus berdasar tawhid, ibadah Dan taat kepada Allah Atau mengesahkan Allah SWT Kemudian Hidup manusia itu harus bermasyarakat Yang ketiga Mematuhi ajaran agama Islam Dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu Satu-satunya Landasan kepribadian dan ketertiban bersama Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat Yang keempat Menenggakkan dan menjunjung tinggi agama Islam Dalam masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah Dan ihsan kemanusiaan Ketiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW Belancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi Nah ini bagian daripada Bagaimana pandangan Kadir Muhammadiyah Terharap organisasi Muhammadiyah itu sendiri Yakni Organisasi itu adalah satu-satunya alat atau cara Perjuangan yang sebaik-baiknya Yang dimaksudkan adalah cara untuk berda'wah itu Maka kita harus berda'wah lewat organisasi ini Hari ini kita berada di kepanduan Hisbulwatan Maka jadikanlah Hisbulwatan tempat kita berda'wah Sifat Muhammadiyah yang pertama Beramal dan berjuang untuk peramaian dan kesejahteraan Yang kedua Memperbanyak kawan dan mengemalkan ukwa Islamia Yang ketiga Lapang dada Luas pandangan Dengan memegang teguh ajaran Islam Yang keempat Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan Yang kelima Mengindahkan segala hukum Undang-undang Peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah Amar ma'ruf nahi mungkar dalam Dalam segala lapangan Serta menjadi contoh teladan Sesuai dengan ajaran Islam Yang ketujuh aktif dalam perkembangan masyarakat Dengan maksud Ialah dan Islah Dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam Ini yang ke delapan Kerjasama Membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan yang lain Bersifat adil Nah ini Yang perlu kita pahami juga Di perserikatan Muhammadiyah Ada yang namanya MKCH MKCH itu Matan keyakinan Dan cita-cita hidup Muhammadiyah Jadi dalam bermuhammadiyah Kita itu punya cita-cita hidup yang sudah Diatur memang Yang pertama Yang menjadi keyakinan dan cita-cita kita Sebagai kader Muhammadiyah Yang kedua Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam Yang kedua Islam adalah agama Allah Yang diwahyukan kepada para Rasulnya Sebagai hidayah dan rahmat Allah Untuk umat manusia Sebagai hamba dan khalifanya di muka bumi Yang ketiga Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Dengan menggunakan akal fikiran Sesuai dengan jiwa ajaran Islam Yang keempat Ajaran Islam itu meliputi Akidah akhlak Ibadah Muamalah Dan Duniawi Yang kelima Muhammadiyah mengajak Mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia Yang telah mendapat korunia Allah Berupa tanah air Yang mempunyai sumber daya Kekayaan Kemerdekaan bangsa negara Belik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Untuk berusaha Bersama-sama Menjadikan satu negara Yang adil Dan makmur Yang diruduhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini next saja Ini hanya sebagai nanti Segedar pengenalan Yang tadi sudah Rakan-rakan sebutkan di awal Bahwa Muhammadiyah itu Kurang lebih Memiliki Tujuh organisasi Otonom Yang dimaksudkan Dengan organisasi Otonom itu Ialah Organisasi yang Berderinya di bawah Muhammadiyah Yang kemudian Memiliki Memiliki Untuk mengatur Rumah tangganya Sendiri Dengan Tapi Yang membina itu Ialah pimpinan Muhammadiyah sendiri Sehingga Tujuan untuk Mendirikan Organisasi Otonom Muhammadiyah ini Yakni Untuk bisa Menyebar Luaskan Da'wah Amar Ma'ruf Nahimungkar Dan cita-cita Hidup Muhammadiyah Di antaranya Organisasi Otonom Muhammadiyah Untuk kalangan Ibu-ibu Itu ada yang Namanya Aisyah Untuk kalangan Pemudi Atau Cewek-cewek Itu ada yang Khusus yang Sudah selesai Bangku perkuliahan Itu ada yang Namanya Nasihatul Aisyah Kemudian Di tingkatan Pemuda Khusus untuk Laki-laki Itu ada yang Namanya Pemuda Muhammadiyah Nah Di bawah Pemuda Muhammadiyah Khusus untuk Mahasiswa Di level Kampus itu Ada yang Namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Atau Disingkat IMM Kemudian Di tingkatan Pelajar Di sekolahan Di amal Usaha Muhammadiyah Di SMP SMA Itu ada Yang namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah Atau IPM Nah Sementara Digerakan Kepanduan Itu ada Hisbulwatan Dan Di Apa namanya Seni Beladiri Itu ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kesemua Organisasi Otonom Muhammadiyah Ini Punya Satu Tujuan Yang sama Yakni Tujuan Terbesarnya Ialah Menjalankan Cita-cita Muhammadiyah Dan Menyeberluaskan Da'wah Amar Ma'ruf Nahim Munkar Sesuai Dengan Pedoman Hidup Muhammadiyah Keseluruh Kemasyarakat Umum Melalui Setiap Gerakan-gerakan Yang dilakukan Oleh Organisasi Otonomnya Artinya Setiap Organisasi Otonom Itu Diwajibkan Untuk Berdakwa Sesuai Dengan Haluan-haluan Organisasi Otonom Masing-masing Itu Yang Terakhir Yang Rakanda Sampaikan Melalui Materi Ini Sebelum Rakanda Menutup Materi Ini Ada Hal Yang Paling Terpenting Yang Perlu Kita Ingat Selaku Generasi Muda Muhammadiyah Apalagi Ditengah Carut-marutnya Dunia Seperti ini Ditengah Kondisi Kondisi yang serba Ketidakpastian Bangsa kita Pada hari ini Rakanda Hanya ingin Mengingatkan Kepada kita Semua Yang Pertama Kondisi Kita Hari ini Sangat Membutuhkan Sosok-sosok Pemuda Yang ideal Sangat Membutuhkan Sosok-sosok Tampil Di segala Bidang Negara ini Membutuhkan Kita Hari ini Kenapa Karena Kita Bisa Lihat Akhir-akhir Ini Beredar Di Segala Media Sosial Di Facebook Twitter Dan lain Sebagainya Kemudian Di Siaran-siaran TV Ada Hal Yang Kadang-kadang Membingungkan Kita Ada Hal Yang Kadang-kadang Juga Kita Berpikir Antara Masuk Akal Dan Tidak Masuk Akal Tetapi Itulah Kondisi Kita Hari Ini Sehingga Hari Ini Kadir Muda Muhammadiyah Itu Harus Mampu Memfilter Semua Informasi Yang Berada Di Media Sosial Jangan Langsung Diterima Mentah-mentah Setiap Informasi Yang Beredar Itu Harus Bisa Ditilaah Baik-baik Baru Baru Mulai Berkomentar Dan Disare Kembali Salah Satu Contoh Rakanda Ingin Memberikan Contoh Sebelum Apa Namanya Mengakhiri Materi Pada Malam Hari Ini Kita Bisa Lihat Di Postingan Instagram Facebook Dan Twitter Kurang Tetapi Khususnya Di Instagram Dan Facebook Itu Ada Status Yang Sangat Konyol Yang Kadang-kadang Sangat Disukai Oleh Kalangan Pelajar Muslim Bunyi Statusnya Itu Begini Hijab Atau Jilbab Itu Tidak Menggabarkan Seseorang Itu Bisa Berlaku Baik Orang Yang Berjilbab Belum Tentu Dia Itu Berperilaku Yang Baik Dan Orang Yang Tidak Berjilbab Bukan Berarti Dia Tidak Baik Kesimpulan Dari Status Itu Mereka Membuat Kesimpulan Bahwa Terserah Mau Berjilbab Ataupun Tidak Asalkan Bisa Berbuat Baik Karena Yang Berjilbab Pun Belum Tentu Itu Dia Baik Yang Pertama Rakan Anda Ingin Sampaikan Terkait Status Yang Seperti Ini Yang Banyak Digemari Oleh Pelajar Pelajar Muslim Persis Di Kalangan Perempuan Bahkan Sampai Banyak Yang Like Dan Berkomentar Dan Menyetujui Status Ini Yang Pertama Memang Benar Bahwa Jilbab Itu Tidak Bisa Menggaransikan Orang Itu Dia Menjadi Baik Itu Benar Adanya Yang Kemudian Orang Yang Tidak Berjilbab Pun Bukan Berarti Mereka Itu Buruk Benar Adanya Tetapi Selaku Muslim Kita Harus Tahu Bahwa Berhijab Dalam Islam Yang Dikatakan Allah Dalam Al-Quran Itu Bukan Sebuah Himbawan Tetapi Perintah Jadi Berhijab Dalam Islam Ini Bukan Allah Menghimbau Tidak Tetapi Perintah Dan Itu Wajib Hukumnya Soal Baik Kelakuan Dan Lain Sebagainya Itu Urusan Kedua Tetapi Untuk Berhijab Itu Wajib Karena Itu Perintah Sehingga Kepada Kita Semua Jangan Jangan Pernah Berfikir Bahwa Saya Ini Orang Yang Paling Buruk Lalu Tidak Boleh Berbuat Baik Jangan Karena Tanpa Keburukan Kita Tidak Mungkin Akan Menemukan Yang Namanya Sebuah Kebaikan Atau Kebenaran Terkadang Hal-hal Yang Buruk Itu Mengajarkan Kita Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Mendingan Mantan Pemabuk Itu Yang Insaf Daripada Orang Soleh Itu Menjadi Pemabuk Jadi Jangan Pernah Malu Pernah Menjadi Buruk Di Masa Lalu Jangan Pernah Malu Dan Berasa Berkecil Hati Ketika Kita Hidup Dalam Keburukan Tetapi Tetap Optimis Karena Berbuat Baik Itu Tidak Menunggu Kita Kaya Tetapi Semua Orang Itu Berhak Untuk Berbuat Baik Kenapa Karena Yang Namanya Kebaikan Itu Akan Sampai Kepada Kebaikan Dan Yang Namanya Yang Baik Akan Kembali Kepada Yang Baik Dan Yang Baik Akan Bertemu Dengan Yang Baik Tidak Pernah Ada Ceritanya Yang Baik Itu Akan Bersanding Dengan Yang Buruk Tidak Tidak Ada Ceritanya Yang Apa Namanya Yang Baik Ini Akan Selalu Menghakimi Orang Yang Buruk Atau Akan Selalu Kesusahan Tidak Kita Boleh Susah Secara Material Tetapi Ketika Kita Masih Sehat Maka Itu Kita Masih Kaya Karena Sungguhnya Kekayaan Terbesar Bagi Manusia Itu Kesehatan Maka Itu Yang Perlu Kita Syukuri Akhirnya Karena Mohon Maaf Jika Ada Yang Salah Dalam Pengucapan Sungguhnya Kebenaran Itu Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kesalahan Itu Milik Saya Secara Pribadi Biarkanlah Masa Lalu Kita Menjadi Antrian Yang Panjang Di Belakang Karena Tidak Mungkin Kita Mengulangi Itu Tetapi Marilah Mulai Hari Ini Kita Sama Sama Menatap Masa Depan Kita Yang Masih Putih Yang Masih Suci Yang Belum Ternudahi Mulai Hari Ini Berbuat Baik Jangan Sampai Masa Depan Kita Menjadi Buruk Cuma Karena Perbuatan Kita Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembalikan Pak Moderator Oke Akanda Yus Halo Ya Ini Mau Berikan Kesempatan Untuk Bertanya Tentang Masa Yang Tanya Terima Oke Untuk Kadir Pandu Hizmul Watan Yang Berbahagia Itu Itulah Materi Tentang Al-Islam Dan Kenapa Diaan Yang Sudah Disampaikan Oleh Rakanda Rakanda Yus Tadi Mungkin Ada Dari Ananda Ananda Semua Dibersilahkan Siap Ada Ada Siap Ada Oke Jadril Dulu Dulu Anjadril Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Terima Nama Saya Anjadril Benin Dari Semua Mohamad Yus Wai Terima Di Materi Tadi Disampaikan Oleh Rakanda Yus Tadi Disini Ada Timbul Pertanyaan Dari Saya Pertanyaan Saya Sebagai Berikut Apa Yang Menjadi Gagasan Utama Dari Pendirinya Gerak Gerak Mohamad Yus Yang Didirikan Oleh Kaya Haji Ahmad Dahlan Itulah Pertanyaan Saya Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Kakanda Mau langsung Jawab Apa Ditampung Dulu Pertanyaannya Baiknya Ditampung Baiknya Ditampung Kira-kira Mau Kira-kira Sekalian Jawab Maksimal Berapa Pertanyaan Berapa Pertanyaan Ramadhan Tiga Oke Tadi Dua Pertanyaan Lagi Dari Siapa Yang Sipa Sipa Tadi Siapa Yang Mau Berteranya Oke Dipersilakan Jangan Lupa Salam Dan Perkenalkan Nama Maupun Identitas Sekolanya Sebentar Yang Yang Tadi Yang Pertanyaan Pertanyaan Bagaimana Apa Yang Menjadi Gagasan Gagasan Utama Dari Berdirinya Organisasi Gerakan Ahmadiyah Yang Dijikan Oleh Gagasan Haji Ahmad Dahlan Gagasan Utama Berdirinya Organisasi Gerakan Muhammadiyah Yang Dijikan Oleh Kihaji Ahmad Tahlan Tahu Apa Bapak Abang Oke Mantap Ayunda Oke Lanjut Dari Dianti Dianti Silahkan Nona Manis Dakti Sepa Ya Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhm Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuhm Warahmatullahi Wabarakatuhm Kenapa? Bagaimana Pertanyaannya Kio? Jaringan Simpai Cari jaringan Yang bagus Cinto Sudah Ya Perkenalkan Nama saya Medianti Wasolo Asal Kak Kabilah saya SMA Muhammadiyah Sepap Nah Disini Pertanyaan saya Sebagai Pelajar Muhammadiyah Sebutkan Sebutkan Tiga Upaya Yang Bisa kita Lakukan Untuk Melangsungkan Aman Usaha Muhammadiyah Ya Itu Sama Pertanyaan saya Oke Berikan Aplos Jurn Aplos Buat Pepa Tadi saya Kasih Aplos Buat Sama Morsa Sambang 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 Tapi Pertanyaan Satu Yang Tadi Coba Ulang Lagi Dolo Lebih Tersecatat Tiga Upaya Sebagai Pandu Muhammadiyah Dalam Mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah Sebutkan Tiga Upaya Tiga Upaya Apa itu Yang Bisa kita Laksanakan Dalam Membangun Usaha Muhammadiyah Mengembangkan Usaha Muhammadiyah Mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah Aum Aum Nama Tanya Nama Tanya Nama Sayang Siapa Itu Jangan Lupa Salam Dan Nama Kobilanya Nama Kobilanya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Disini Perkenalkan Nama Saya Nia Fahira Lesi Asal Kodula Saya SMA Muhammadiyah Sepa Iya 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 Pertanyaan Saya Disini Sebutkan Bentuk-bentuk Perhatian Kiai Ahmad Dahlan Terhadap Generasi Muda Muhammadiyah Bentuk-bentuk Pertanyaan Dari saya Coba Ulang Pertanyaannya Cinta Lapyo Sebutkan Sebutkan Bentuk-bentuk Perhatian Kiai Kiai Haji Ahmad Dahlan Terhadap Generasi Muhammadiyah Generasi Muhammadiyah Generasi Muhammadiyah Iya Mohamadiyah Oke Oke Rakan Dayus Mungkin bisa Menjawab Tiga Pertanyaan Dari SMA Satu Dari SMA Muhammadiyah Olong Sawai Dan Dua Dari SMA Muhammadiyah SEPA Pertanyaan Yang pertama Dari Kohila SMA Muhammadiyah Olong Sawai Pertanyaan 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 Utama Dari Terdirinya Organisasi Gerakan Muhammadiyah Yang didirikan oleh SMA Ahmad Dahlan Untuk Rakan Dayus Mungkin bisa Menjawab Pertanyaan Yang pertama Dari Ananda Oke Dibasarkan Oke Terima kasih Moderator Yang masih Tetap Bersemangat Pertanyaan Pertanyaan Pertama Tadi Dari Zildan Zadril 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 Pertanyaan Yang Insyaallah Cukup menarik Dan mungkin Bukan insyaallah Tapi pertanyaannya Menarik Terkait Dengan Kira-kira Apa yang menjadi Gagasan utama Bagi Berderinya Muhammadiyah Pada saat itu Yang pertama Sebelum Saya Menjelaskan Bagaimana Apa itu Gagasan utamanya Sedikit Saya ingin Ceritakan Tentang Kondisi Umat Pasca Sebelum Sebelum Lahirnya Muhammadiyah Pada tahun 1912 Sudah Yang pertama Umat Islam Nusantara Pada Tahun Tahun Sebelum 1912 Dalam Praktik-praktik Keagamaannya Itu Ada Beberapa Praktik Yang memang Menurut Ahmad Dahlan Tidak Sesuai Dengan Apa yang Diajarkan Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Sehingga Inilah yang Menjadi Fokus Ahmad Tahlan Di awal-awal Untuk Memberikan Pembaharuan Pembaharuan Islam Yang bertujuan Pada Kembalinya Islam Kepada Ajaran Islam Yang Sebenar-benarnya Sehingga Di awal-awal Berdirinya Muhammadiyah Yang menjadi Fokus utama Berdirinya Muhammadiyah Itu Yakni Ingin Memerangi Yang namanya TBC Ada yang TBC Ada yang TBC Kasih Jadi Ini Menjadi Dasar Utama Dalam Berdirinya Muhammadiyah Itu Tujuan Utama Selain Pendidikan Itu Ialah Ingin Memberantas Atau Memerangi Yang namanya TBC Yang Dimaksudkan Dengan TBC Di sini Itu Bukan Tuberklosis Kalau Tuberklosis Itu Penyakit Yang Menular Tetapi TBC Yang Dimaksudkan Dalam Ajaran Muhammadiyah Ini Penularannya Itu Lebih Berbahaya Daripada Tuberklosis Dan Ketika Praktek TBC Ini Tidak Tidak Dihilangkan Maka Konsekuensinya Kalau Konsekuensi Daripada Tuberklosis Itu Meninggal Dunia Dan Soal Sudah Terakhir Itu Nanti Lihat Saja Tidak Tahu Tetapi Konsekuensi Yang Paling Fatal Dalam TBC Dalam Menurut Muhammadiyah Itu Orang Keluar Daripada Ajaran Islam Yang Sebenarnya Benarnya Yakni Yang Dimaksudkan Dalam Dengan TBC Itu T Tanya 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 Bitah Dan C C Khorafat Karena Pada Ejaan Zaman Dulu Khorafat Itu Ditulis Dengan Awalan C Dan H Jadi Disebut Dengan TBC Jadi TBC Itu Taha Yul Bidah Dan Khorafat Nah Tiga Hal Ini Itu Menjadi Poin Utama Yang Mendasari Bahwa Muhammadiyah Itu Harus Ada Selain Misi Pendidikan Yang Dikembangkan Dari Mulai Awal-awal Berdirinya Khorafat Kenapa Tahayul Bidah Dan Khorafat Ini Menjadi Poin Utama Karena Yang Pertama Pada Zaman Sentara Itu Pada Zaman Sebelum Tahun 1912 Khususnya Di Wilayah Sekitaran Kauman Jogja Di Apa Namanya Khususnya Di Kauman Jogja Itu Praktik-praktik Keagamaan Sudah Banyak Yang Keluar Daripada Ajaran Muhammadiyah Itu Sendiri Kenapa Mohon maaf Bukan Ajaran Muhammadiyah Tetapi Ajaran Islam Yang Pertama Pada Saat Itu Berkembangnya Yang Namanya Sesajen Ada Yang Tahu Sesajen Sesajen Itu Misalnya Ada Pohon Beringin Besar Lalu Ada Orang Yang Menganggap Bahwa Di Pohon Beringin Itu Ada Penunggu Atau Ada Sesuatu Yang Dikeramatkan Di Pohon Beringin Itu Atau Pohon-pohon Yang Lain Yang Mereka Anggap Itu Punya Kekuatan Mistik Kekuatan Yang Lain Sehingga Dalam Proses Ritual Keagamaan Sering Membawakan Sesajen Ke Apa Namanya Ke Pohon-pohon Yang Dianggap Itu Kemudian Yang Kedua Ini Ini Biar Kita Jelaskan Langsung Dalam Paham Islam Yang Diajarkan Oleh Ahmad Dahlan Selain Masalah Itu Dalam Ajaran Islam Yang Dikembangkan Oleh Ahmad Dahlan Misalnya Tidak Mengiakan Yang Namanya Ada Tahlilan Ketika Orang Meninggal Nah Biasa Kalau Di Kampung Itu Setiap Orang Meninggal Itu Pasti Ada Yang Namanya Tahlilan Nah Di Muhammadiyah Sebenarnya Bukan Melarang Ahmad Dahlan Sebenarnya Bukan Melarang Untuk Membuat Tahlilan Tetapi Dalam Proses Pelaksanaan Itu Ada Pengecualian Kenapa Pada Saat Itu Ahmad Dahlan Melarang Tahlilan Karena Yang Pertama Ketika Orang Yang Meninggal Ini Keluarganya Itu Bukan Keluarga Yang Berkecukupan Keluarga Yang Pas Pasan Kehidupannya Istilahnya Makan Hari Ini Masih Berpikir Besok Mau Makan Apa Ketika Membuat Tahlilan Pasti Si keluarga Yang baru Ditinggal Dan Berduka Itu Pasti Akan Berhutang Demi Membuat Tahlilan Berhutang Untuk Bertahlilan Inilah Yang Dilarang Oleh Ahmad Dahlan Kenapa Dilarang Karena Menurut Ahmad Dahlan Dalam Paham Agama Orang Yang Lagi Bersedih Ketika Ditinggal Oleh Orang Yang Ia Cintai Dalam Hal Ini Sana Keluarga Yang Meninggal Tidak Usah Untuk Kita Membebani Dia Ini Yang Menjadi Fokus Kajian Muhammadiyah Kemudian Yang Kedua Ini Pula Sering Di Di Perdebatkan Yakni Di Muhammadiyah Dalam Praktik Ibadah Itu Biasanya Kalau Kita Solat Subuh Itu Ada Kunut Tapi Dalam Praktik Ibadah Muhammadiyah Pada Solat Subuh Itu Tidak Kunut Bukan Berarti Melarang Tetapi Menurut Muhammadiyah Dan Tidak Ada Dalam Sejarahnya Memang Rasulullah Pernah Berkunut Tapi Itu Cuman Ketika Masa Peperangan Ketika Selesai Peperangan Rasulullah Tidak Lagi Berkunut Inilah Menjadi Dasar Bagi Muhammadiyah Dalam Menetapkan Apa Namanya Tuntunan Ibadah Pada Saat Solat Subuh Sehingga Kita Harus Garis Bawahi Bahwa Tujuan Utama Muhammadiyah Didirikan Selain Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Yang Difokuskan Itu Ialah Memerangi TBC Itu Yakni Tahayul Bidah Dan Khurafat Jadi Kalau Nanti Ada Dengar TBC Jangan Langsung Bilang Itu Apa Namanya Tuberkosis Tapi Itu Tahayul Bidah Dan Khurafat Nah Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Dari Diantia Sebutkan Tiga Upaya Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah Begitu kan Pertanyaannya Yang Pertama Dalam Mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah Itu Ada Sebuah Prinsip Yang Harus Menjadi Tekad Bagi Pelajar Muhammadiyah Yakni Yang Pertama Itu Harus Bisa Menjadi Pelajar Muslim Yang Berilmu Pengetahuan Kemudian Selain Ketika kita Sudah Menjadi Pelajar Muslim Yang Berilmu Pengetahuan Selanjutnya Kita Harus Memiliki Akhlak Yang Mulia Kemudian Yang Ketiganya Kita Harus Terampil Dalam Rangka Untuk Menegakkan Dan Menjung Tinggi Nilai Ajaran Islam Sehingga Bisa Terwujud Masyarakat Islam Yang Sebenar Benarnya Hal ini Itu Diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pasal 6 Tentang Maksud Dan Tujuan IPM Nah Disitu Dijelaskan Tentang Tiga Poin Itu Yang Menjadi Faktor Utama Kenapa Yang Pertama Berilmu Kemudian Berakhlak Mulia Dan Yang Ketika Sudah Berilmu Berakhlak Mulia Kita Harus Terampil Karena Ini Menjadi Pondasi Dan Dasar Kita Dalam Mengembangkan Amal Usaha Bagaimana Bagaimana Ceritanya Kita Mengembangkan Amal Usaha Sementara Kita Tidak Punya Ilmu Pengetahuan Sehingga Dalam Mengembangkan Amal Usaha Ilmu Pengetahuan Itu Penting Bagi Pelajar Muslim Kemudian Yang Kedua Ketika Kita Sudah Berilmu Maka Kita Harus Berakhlak Mulia Kenapa Karena Puncak Dari Ilmu Pengetahuan Itu Dilihat Pada Akhlak Seorang Pelajar Itu Sehingga Akhlak Ilmu Yang Baik Itu Harus Dibarengi Dengan Akhlak Yang Baik Pula Karena Ilmu Tidak Akan Berarti Ketika Kita Punya Akhlak Yang Buruk Ketika Kita Sudah Punya Ilmu Sudah Punya Akhlak Yang Baik Maka Selanjutnya Kita Harus Terampil Dalam Rangka Menegakkan Dan Menjunjung Tinggi Nelai Ajaran Islam Sehingga Terwujudnya Masyarakat Islam Yang Sebenar Benarnya Kenapa Demikian Hal Ini Pernah Diceritakan Dalam Sebuah Hadis Bahwa Rasulullah Berkata Seperti Ini Sesungguhnya Islam Itu Lahir Dalam Keadaan Yang Terasing Maka Islam Akan Kebali Dalam Keadaan Yang Terasing Pula Terberuntunglah Bagi Orang-orang Yang Terasing Karena Mereka Yang Merapikan Segala Sesuatu Yang Tidak Benar Maka Orang-orang Yang Terasing Hari Ini Adalah Saya Dan Kita Semua Kenapa Karena Kita Tidak Hidup Dan Lahir Sezaman Dengan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kita Hanya Bisa Mendengar Cerita Lewat Buku-buku Dan Cerita-cerita Daripada Ulama Kemudian Kita Hanya Bisa Membaca Dari Al-Quran Bagaimana Perjuangan Muhammad Sallallahu 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 Tetapi Walaupun Seperti Itu Kita Menjadi Orang Yang Paling Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu 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 Semoga Yang Dikatakan Orang Terasing Itu Kitalah Semoga Kita Kadir Pandu Hizbul Waton Yang Akan Senantiasa Bisa Memperbaiki Segala Sesuatu Yang Tidak Benar Kemudian Bentuk Perhatian Ahmad Dahlan Terhadap Generasi Muda Muhammadiyah Ini Pertanyaan Dari Nia Betul 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 Yang Pertama Walaupun Ahmad Dahlan Ini Dia Lahir Itu Sebelum Kita Ini Ada Walaupun Perjuangannya Ahmad Dahlan Itu Di 100 Tahun Yang Lalu Tetapi Dari 100 Tahun Yang Lalu Ahmad Dahlan Itu Sudah Berfikir Bagaimana Sehingga Generasi Muda Muhammadiyah Hari Ini Yang Konon Katanya Dikatakan Sebagai Generasi Milenial Itu Bisa Bersaing Dengan Zaman Hari Ini Apa Apa yang Difikirkan Oleh Ahmad Dahlan Pada Saat Itu Ya Ini Pendidikan Kenapa Pendidikan Karena Bagi Ahmad Dahlan Hancurnya Generasi Muda Muhammadiyah Secara Khusus Dan Generasi Muda Islam Secara Keseluruhan Itu Terjadi Ketika Generasi Muda Tidak Punya Ilmu Pengetahuan Ketika Generasi Muda Tidak Tahu Tentang Ilmu Ilmu Akan Tuhannya Maka Disitulah Akan Hancur Generasi Generasi Muda Sehingga Dari Awal Berdirinya Muhammadiyah Lewat Perjuangan Ahmad Dahlan Sangat Fokus Dan Konsen Dalam Masalah Pendidikan Karena Tadi Kalau Tanpa Pendidikan Kita Tidak Akan Mungkin Bersaing Dengan Apa Namanya Dengan Zaman Hari Ini Dalam Hal ini Saya Teringat Apa Yang Dikatakan Oleh Ahmad Dahlan Itu Sendiri Ahmad Dahlan Sampaikan Begini Ketika Kita Generasi Muda Ingin Bersaing Dengan Bangsa Barat Maka Kita Harus Pakai Cara Caranya Orang Barat Tetapi Dasarnya Kita Adalah Tauhid Apa Yang Dipakai Oleh Orang Barat Ya Ini Ilmu Pengetahuan Dalam Dunia Islam Dikenal Dengan Yang Namanya Uzbul Fikir Atau Peran Pemikiran Itulah Yang Dipikirkan Oleh Ahmad Dahlan Sejak Awal Berdirinya Muhammadiyah Nah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Karena Mengingat Waktu Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Kebenaran Itu Hanyalah Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kesalahan Itu Milik Saya Secara Pribadi Selaku Manusia Biasa Nasrum Min Allah Wafat Un Farid Billahi Fisa Bilil Hak Fas Tabikul Khairat Nun Wal Kalami Wa May Yasturun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan Pertanyaan yang ingin Ananda 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 Bertanya Nanti Pertanyaan Pertanyaannya itu Disampaikan Ananda Semua Lewat Whatsapp Pribadi Dengan Rakandayus Ataupun Boleh Dengan WA Group Selanjutnya Terima kasih Yang saya Tanya Bersambung Kandayus Atas Mati Yang sudah Dibawakan Islam Dan Kekuamadiyan Bagaimana Ramanda Bersambung 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 Menanggut Pertanyaan Ada Ada Penyakit Yang belum Dersampaikan Nanti Jadi Saya Dari WI Saja Ada 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 Bersambung Bersambung Dan Bersambung Dalam Dan Bersambung Langsung Karena Sekarang Memaksa Menjad Berkembang Jadi Kita Berkembang Saja Buat Oke Lanjut Sudah Terima kasih Ramanda Atas Masukannya Oke Masih Semangat Semua Masih Semangat Semangat Ini Ini dia Ini dia Ini Oke Oke tak ada ya akhir-akhir malam ini kita ada dari Manisa ada tamu ayo suaranya mana suara bukan ini Ayunda Tia lanjut baru sapa-sapa di akhir oke lanjut oke lanjut boleh bisa lanjut boleh boleh semangat pagi walaupun hampir tengah malam tetap semangat pagi yang namanya kader padu itu harus tetap semangat oke untuk kita membuang-buang waktu kita beralih ke materi yang kedua yaitu sejarah telepon dari siapa telepon dari siapa terima kasih kita ke materi yang berikut yaitu materi sejarah keluatan saya mohon mohon adik-adik untuk menyembah yang akan nanti disampaikan oleh kita yang paling cantik yang paling cantik yang paling imut yaitu Ayunda terima kasih terima kasih saudara moderator masya Allah luar biasa sekali ya memandu acara kita pada malam hari ini luar biasa semangat 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 Masya Allah Rabi Surah Lissad Dari Waisir Yamri Wahlu Luluk Lillitani Ya Fuhu 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 Amin Luar sekali malam ahad kita kali ini Insya Allah akhirnya malam ahad kita kali ini kita habiskan dengan mengikuti kegiatan yang luar biasa ya semoga ananda-ananda semuanya tetap semangat sampai acara ini selesai dan yang saya hormati Ramanda Ibunda Rakanda dan Ayunda disini kita punya Ramanda Opan dari SMA Muhammadiyah Kelapa 2 ada Rakanda Yus Yusmianto Wali dari SD Muhammadiyah Ambon kemudian ada Rakanda Alfijay Rumah Soreng dari SMA Muhammadiyah Olong Sawai lalu ada Ramanda Yaldin dari SMP Muhammadiyah Temih kemudian ada Ayunda Sebia Sanahuyo dari SMA Muhammadiyah Misa kemudian ada Ibunda Sari Turwah dari SMA Muhammadiyah Masya Allah terima kasih telah bergabung disini semoga kita di komah di kegiatan Zoom ini sampai nanti kegiatan selesai pun dengan anak-anak semua anda semua kiranya kameranya mohon untuk diaktifkan karena dari tadi Ayunda pantau ini banyak yang menonaktifkan kamera ini biasanya orang yang menonaktifkan kamera ini dong malas ini dong bajalan kasih tinggal maaf Ibunda Sari saya tahu Ibunda Sari kita memperhatikan dengan baik yang masih di Pondok itu semangat kuat karena jaminan mantap yang di kiosk apresiasi luar biasa juga untuk anak-anak semua yang mungkin sedang mengikuti materi sambil mencharge handphone atau laptop kalian Masya Allah luar biasa tetap semangat itulah yang memang harus jadikan kekader pandu Hizbulwatan yang memang harus begitu harus begitu kita masuk di materi tentang sejarah Hizbulwatan Ayunda pikir sebenarnya anak-anak semua ini Masya Allah sebenarnya Ramanda Ibunda dan Raka Ayunda yang lain juga pengetahuannya luar biasa tapi kali ini Ayunda punya bagian dulu ya oke saya akan menjelaskan tentang Dorul matikan mikrofonnya oke apakah materinya bisa dilihat lanjut lanjut bisa 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 mikrofon mikrofonnya tidak lupa dimatih anda anda semua ya kita bahas tadi estafet saja ya dari penyampaian yang disampaikan oleh Rakan Dayus terkait dengan Muhammadiyah dan sebagainya Masya Allah luar biasa sekali tentang sejarah Muhammadiyah sampai dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa juga dari anak-ananda semua ya bagaimana sih upaya-upaya itu nah salah satu upaya yang mungkin akan dilakukan oleh Yakyayaji Ahmad Dalan salah satunya ini tentang mendirikan Hizbul Waton nah disini sejarah singkat gerakan kepanduan Hizbul Waton kita akan mulai dari menjelang kelahiran gerakan kepanduan Hizbul Waton itu sendiri nah yang pertama ini menjelang kelahiran kita lihat disini di layar yang sudah Linda share materinya kita sudah tahu bersama bahwa gerakan pemuda untuk menyampung kemerdekaan Republik Indonesia dan melawan penyajah pada saat itu jelas-jelas kita sudah tahu Budi Utomo pada tanggal 20 Mese 1908 nah kemudian nanti pada tahun 1912 atau 4 tahun setelah itu tokoh Netherlands Pathfinders Organic Society atau biasa disingkat dengan NPO dia mendirikan cabang di Indonesia dengan nama Netherlands Netherlands Indies Pathfinders Verenijing atau NIPV yang diresmikan juga pada tahun 1914 artinya dia cuma berselang dua tahun dengan NPO tadi ini masih masa menjelang kelahiran gerakan kepaduan Hizbul Watton kemudian ini yang luar biasa sekali disini adalah perjalanan dari Kiaya Eji Ahmad Dahlan itu sendiri cikal bakal berdirinya gerakan kepaduan Hizbul Watton disini ya dimana beliau tiap Sabtu malam datang di pengajian Sidik Amonah Tablik Faton atau disingkat dengan SATV Sidik Amonah Tablik Faton ini juga salah satu sifat dari Rasulullah Muhammad Rasulullah memang memiliki sifat Sidik Amonah Tablik Faton dari pengajian ini Kiaya Eji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah beliau itu penasaran setiap pagi di depan Pura Mangku Negara beliau melihat banyak sekali anak-anak berbaris nah tapi tidak semua setengahnya mereka bermain namun berpakaian seragam nah ini yang menjadi salah satu hal luar biasa yang beliau berpikir bahwa hal ini itu dia bagus dia memiliki daya tarik dan beliau tertarik nah berdasarkan pengalaman yang beliau lihat itu lalu beliau menceritakan kepada Bapak Somi Rojo nah beliau ini juga merupakan mantri guru standard school Suronatan nah kemudian bersama pembantunya Bapak Sarmini dari Sekolah Muhammadiyah Basu Saran dan seorang dari Sekolah Muhammadiyah Kota Gede nah mereka membahas pengalaman yang didapati oleh Kiya Haji Ahmad Dahlan ketika setiap Sabtu malam beliau setelah melakukan pengajian SATF pagi-paginya beliau melihat anak-anak ini berbaris pengalaman itu beliau ceritakan nah selanjutnya mereka akan membentuk atau memikirkan nama kira-kira nama yang baik untuk setelah ide-ide ini terbentuk mereka berpikir kira-kira harus diberikan nama jika organisasi ini terbentuk nah pemberian nama pemberian nama ini juga tidak serta-merta langsung Ki Haji Ahmad Dahlan memberikan nama tapi Masya Allah luar biasanya beliau adalah beliau berdiskusi juga dengan orang-orang yang ahli di bidangnya salah satunya disini mereka melakukan pertemuan di rumah Haji Hilal kemudian Haji Hajit mengusulkan nama Pedwinder Muhammadiyah namanya yang awal adalah Pedwinder Muhammadiyah menjadi Hizbul Watan atau dengan artinya adalah pencinta atau pembelah tanah air peristiwa ini terjadi pada tahun 1920 ini berarti 6 tahun setelah NIPV itu diresmikan setelah NIPV itu diresmikan atau 12 tahun setelah berdirinya Budi Utomo jadi peristiwa pemberian nama ini terjadi di tahun 1920 12 tahun setelah berdirinya Budi Utomo lalu selanjutnya kita keperiodisasi gerakan kependuan Hizbul Watan nah disini masa pergerakan nasional pada tanggal 13 April 1926 atau 6 tahun setelah pemberian nama gerakan kependuan Hizbul Watan atau Hizbul Watan yang sebelumnya adalah Pedvain dan Muhammadiyah lalu kemudian dirubah menjadi Hizbul Watan 6 tahun setelahnya GJ Ranfit ini merupakan komisaris besar NIPV yang tadi sudah dijelaskan di awal didirikan pada tahun 1914 nah beliau menyelenggarakan dan memimpin konferensi kependuan di rumah K.H.J. Ahmad Dahlan nah Ranfit ini menyampaikan gagasan penyatuan organisasi kependuan disini GJ Ranfit dia memberikan tawaran kepada K.H.J. Ahmad Dahlan bahwa bagaimana kalau NIPV dan Hizbul Watan itu dia menyatu menjadi sebuah organisasi saja jangan beda jangan NIPV lalu jangan juga HW tapi digabungkan menjadi satu namun apa yang terjadi disini HW menolak ya sebab apa sudah terbaca bahwa orientasinya ini nanti lari ke kolonial Belanda sementara gerakan yang mau didirikan ini tuh JAN Hizbul Watan itu ya untuk membina kader-kader muda generasi-generasi muda dalam membelah tanah air Republik Indonesia pada saat itu dan hingga saat ini sampai nanti kita semua terkubur oleh tanah ya tugas kita itu karena mencintai tanah air itu sebagian daripada iman jadi disini 6 tahun setelah diberikan nama yakni pada tahun 1920 setelah mereka melakukan konsolidasi ternyata HW menolak dan tidak ingin bergabung lalu selanjutnya masa penjajahan Jepang masa penjajahan Jepang pada saat itu Hizbul Watan masih aktif masih juga ikut pawai orang tahun Tenoheika Hizbul Watan saat itu dipimpin oleh Bapak Haiban Hajid ya beliau ini tadi dijelaskan di awal juga yang termasuk dalam kelompok yang memberikan bergabung dalam pemberian nama Hizbul Watan dari Pedfinders Muhammadiyah menjadi Hizbul Watan kemudian Jepang melarang semua partai atau organisasi pemuda ikut dalam kepanduan jadi Jepang melarang yang awalnya tadi mereka konsolidasi untuk bisa sama-sama menjadi satu setelah ditolak ternyata setelah masa penjajahan Jepang itu melarang nah kemudian dibentuk lagi Senendan pemuda yang berumur 14 sampai 22 tahun ya ini ada perbedaan ya ada pembentukan Senendan Senendan dan Kebodan nah kalau Senendan 14 sampai 22 tahun dan Kebodan itu umur 23 sampai 24 tahun yang bertugas membantu komisi ya lalu selanjutnya ada kita atau pembelah tanah air ini juga kalau kalian belajar sejarah pasti kalian tahu tentang pemuda-pemuda petang nah ini contoh seragam Kisbulwaton atau ya seragam dipakai pada zaman dulu ya bisa dilihat dengan jelas next lanjutan ya setelah itu Belanda melarang penggunaan istilah Padwinders atau Padwinders ini sungguh luar biasa ternyata hal-hal ini itu yang sebelumnya di tahun 1920 pembentukan nama untuk Hizbulwaton dari yang tadinya Pedwinder Muhammadiyah dirubah menjadi Hizbulwaton ternyata efeknya itu ada sampai di sini bayangkan jika bagaimana pada saat itu Kehaji Ahmad Dalan bersama Haji-Haji dan toko-toko yang lain Keh-Keh untuk menggunakan nama Padwinders padahal setelah kita lihat di masa penjajahan Belanda dan Jepang ya di sini Belanda juga melarang setelah Jepang melarangi semua gerakan kependuan itu terhenti Belanda juga melarang penggunaan istilah Padwinders ya jadi kita sudah punya istilah sendiri kita sudah punya sebutan sendiri namanya Hizbulwaton kemudian Haji Agus Hali mengubah istilah Padwinders menjadi Pandu pada Kongres Serikat Islam Angkatan Pandu atau EIAP di Banyumas tahun 1928 ya dua tahun dua tahun setelah masa penjajahan Jepang yang meminta untuk berfungsi atau berkonsolidasi tentang nama saat itu akhirnya Haji Agus Hali merubah nama Padwinders menjadi Pandu lalu apakah saya cepat tidak pas kita ke masa revolusi kemerdekaan akhir September 1945 di Balai Mataram Yogyakarta akhirnya diadakan pertemuan pemimpin-pemimpin Pandu untuk kembali membangkitkan gerakan kepanduan Hizbulwatan yang hal ini diwakili oleh Bapak Mawardi dan Bapak Haiban Hajid lalu selanjutnya tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 1945 atau satu bulan setelahnya maka diadakan lagi Kongres Kesatuan Pandu Indonesia di Solo nah disini disepakati bahwa Pandu-Pandu bergabung dengan Pandu Rakyat Indonesia lalu pengurusnya terdiri dari Dokter Muwardi dari KBI kemudian ada Hertog dari KBI lalu ada Bapak Abdul Ghahani dari Hizbulwatan ini di tanggal 27 sampai 29 Desember Kongres yang diadakan di Solo ini ditetapan bahwa Pandu-Pandu semua bergabung dengan Pandu Rakyat Indonesia lalu selanjutnya pada bulan Desember tahun 1948 3 tahun setelah pengusulan Pandu-Pandu itu semua bergabung kelas 2 atau PK 2 ini kegiatannya terhenti kenapa terhenti karena daerah-daerah yang terhenti kegiatannya itu adalah daerah-daerah yang sudah diduduki oleh Belanda dan Pandu rakyat saat itu dilarang kejam sekali Belanda pada saat itu namun ada satu hal yang masih bisa ditahan di sini adalah untuk daerah-daerah yang tidak diduduki oleh Belanda gerakan kepanduan itu masih bisa jalan lalu kita punya masa kebangkitan pertama tanggal 22 sampai 22 Januari 1950 5 tahun setelah Indonesia berdeka dalam Kongres Pandu Rakyat Kedua di Yogyakarta akhirnya diputuskan beberapa poin penting yang pertama memberikan kesempatan kepada golongan khusus untuk menghendupkan kembali kepanduannya yang kedua melangkah menuju pengakuan internasional yang ketiga menetapkan susunan pengurus kuartir besar putra dan kuartir besar putri ini pada masa kebangkitan pertama di bulan Januari tahun 1950 poin-poin penting adalah memberikan kesempatan kepada golongan kemudian melangkah mencari pengakuan internasional lalu menetapkan susunan pengurus kuartir besar putra dan putri selanjutnya pesan Jenderal Sudirman kepada Muhammadiyah Jenderal Sudirman merupakan orang yang paling luar biasa juga dalam Hizbulwatan dan Jenderal Sudirman ini memang beliau adalah orang Hizbulwatan ya kebenaran Hizbulwatan supaya dibangkitkan lagi beliau berpesan seperti itu hal ini sesuai dengan keputusan Kongres Pandur Rakyat Indonesia lalu pada tanggal 29 Januari 1950 di halaman Masjid Gede atau Masjid Agung Yogyakarta diadakan apel kebangkitan Hizbulwatan yang dipimpin oleh Bapak Haiban Hajid lalu next ya kependuan yang turut bangkit adalah Hizbulwatan Al-Watani Siyap Ansor Al-Irsyad kemudian Nasiyatul Aisyiyah kependuan agama lain dan kependuan umum tahun 1960 10 tahun kemudian Hizbulwatan menyelenggarakan kursus jaya melatih satu di Kaliurang Masya Allah perjuangannya dari tahun 1920 1920 setelah pemberian nama sampai dengan tahun 1960 40 tahun para orang-orang luar biasa di Muhammadiyah ini mereka masih berjuang untuk Hizbulwatan akhirnya tahun 1960 perdana Hizbulwatan menyelenggarakan kursus jaya melatih satu di Kaliurang lalu selanjutnya masa peleburan kedua tahun 1961 satu tahun setelah adanya kursus jaya melatih satu keluarlah ketentuan presiden nomor 238 garing 1961 yaitu tanggal 2 Mei tentang gerakan pramuka lalu proses peleburan satu pidato presiden republik indonesia pada tanggal 8 Maret di istana merdeka kemudian sutrat perkindo nomor 071 garing dk garing 3 garing 61 tentang tindak lanjut pidato presiden 9 Maret tahun 1961 dan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 302 garing 4 strep A garing 61 perihal peleburan Hizbulwaton ke dalam pramuka lalu pengumuman pimpinan pusat Muhammadiyah majelis Hizbulwaton nomor 10 garing HM garing 61 tanggal 1 April 1961 tentang hal aktif hizbulwaton kemudian ada lagi keprin nomor 61 tahun 1961 tanggal 11 April tentang panitia pembentukan gerakan pramuka ini di masa peluburan kedua ini adalah maklumat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah surat yang dikeluarkan tentang disuruh untuk mematuhi dan memenuhi perintah presiden artinya mau digabung menjadi satu bersama dengan pramuka lalu masih ada surat penguasa perang tertinggi lagi nomor 065 tentang perihal aktivitas kepanduan lalu ada surat panitia pembentukan gerakan pramuka tentang pernyataan kesediaan meleburkan diri artinya disini Hizbulwatan itu diminta untuk melebur bergabung dengan kepramukaan ini semua maklumat ini semua dikeluarkan pada tahun 1961 dan kita Hizbulwatan kita sudah berdiri kita sudah diberikan nama di tahun 1920 dan ini sudah jelas bahwa kita Hizbulwatan yang berdiri lebih dahulu sebelum gerakan kepanduan kepanduan yang lain kemudian pernyataan majelis Hizbulwatan tanggal 8 Juni tentang kesediaan meleburkan diri akhirnya setelah masa kebangkitan kemudian masa kebangkitan pertama lalu ada masa kebangkitan kedua tidak ternyata tidak semua aktivis HW itu mau dan menerima maklumat yang telah dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tentang menaati dan mematuhi keputusan Presiden tahun 1961 tentang meleburkan diri dengan keperamukaan nah aktivis HW atau aktivis Hizbulwatan yang tidak meleburkan diri ini mereka akhirnya aktif dalam pembuda Muhammadiyah lalu mendirikan pasukan genderang trompet atau PGT dan pencinta alam dan lain-lain jadi mereka tidak mau meleburkan diri dengan keperamukaan atau iya dengan keperamukaan pada saat itu mereka memilih untuk aktif dalam pembuda Muhammadiyah dan kegiatan pencinta alam dan kegiatan yang lainnya yang intinya tidak jauh beda dengan gerakan Hizbulwatan Pandu Nasyatul Aisyah membina pengajian pendidikan non-formal bagi anak-anak dan kegiatan sosial lalu dalam muktamar Muhammadiyah tahun 1980 20 tahun setelah dilaksanakannya kursus Jaya Melati 1 di Surabaya akhirnya muncul kelompok yang berseragam Hizbulwatan mereka ikut andil dalam memeriahkan muktamar Masya Allah kira-kira sekitar 19 tahun mereka menahan 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 diri setelah akhirnya keputusan presiden keluar tahun 1961 19 tahun setelahnya mereka akhirnya muncul dan menggunakan seragam Hizbulwatan serta ikut andil dalam memeriahkan muktamar akhirnya setelah dari Surabaya kemudian ada muktamar Muhammadiyah di Solo kemudian berlanjut di Yogyakarta dan Banda Aceh didengungkan kembali atau muncul kembali niat untuk keinginan untuk membangkitkan lagi ke panduan Hizbulwatan akhirnya pada tahun 1994 tahun dimana saya lahir atau 14 tahun setelah muktamar setelah pemuda-pemuda Muhammadiyah beberapa orang muncul dengan seragam Hizbulwatan akhirnya mantan pandu Hizbulwatan dan Nasyi Yadul Asyiyah bersilaturahim serta takziah kepada istri Bapak Sumitro di kompleks perumahan dosen UGM kira-kira apa sih tujuan mereka melakukan ta'aziyah dan bersilaturahim ini mari kita simak di slide selanjutnya nah tahun 1996 atau 1-3 Zulqaida 1416 Atau bertepatan dengan 21-23 Maret tahun 1996 diadakanlah reuni nasional Pandu Hizbulwatan di Yogyakarta lalu tahun 1998 Tanbur Muhammadiyah di Semarang diantara keputusannya akhirnya membangkitkan kepali kependuan Hizbulwatan dan mengembalikan IRM atau Ikatan Rakyat Muhammadiyah menjadi Ikatan Pemuda Muhammadiyah lagi atau Pelajar Muhammadiyah lagi lalu tahun 1999 tahun-tahun ini kayaknya pada tahun ini di Maluku saat itu terjadi perang besar-besaran kerusuhan Maluku dan Poso tahun 1999 ini diselenggerakan Sarasehan dan Lokakarya Nasional Rehabilitasi Kependuan Hizbulwatan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Lalu tahun tahun 1999 juga bertepatan dengan 18 November dengan 80 tahun serta bertepatan dengan 87 tahun Muhammadiyah ya maka Hizbulwatan dibangkitkan lagi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah kemudian deklarasi kebangkitan ditandai dengan SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada bulan Desember 1999 HW ditetapkan sebagai Ortom dalam Tanwir Muhammadiyah di Bandung inilah suratnya deklarasinya kemudian tahun 2000 keluar edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini surat-suratnya saya kasih skit saja tahun 2003 lahir SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang kebangkit ya lalu ya akhirnya mencabut kembali maklumat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memerintahkan untuk Hizbul Watton melebur dengan gerakan kepanduan yang lain akhirnya dicabut ya dan hingga saat ini Alhamdulillah Masya Allah gerakan kepanduan Hizbul Watton masuk merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah jadi saya kira itu penjelasannya karena sekarang kita sudah di ya sekarang ternyata kita masih di jam 7 lewat 30 menit ya kita berbeda berapa jam sekali mungkin Ananda Ramande Bunda Rakanda semua punya jam mungkin sudah jam hampir jam 11 disini saya masih jam 7 ya kita beda daerah oke jadi itu kira-kira materi tentang sejarah singkat Hizbul Watton namanya sejarah singkat tapi penjelasannya panjang ya supaya Ananda Ananda semua itu bisa tahu bagaimana sih perjuangannya K.H.J. Ahmad Dahlan dan para pejuang-pejuang Hizbul Watton yang lain berjuang dari tahun 1912 kemudian 1914 sampai 1920 pemberian nama saja 6 tahun membutuhkan waktu 6 tahun dan akhirnya kembali masuk di disahkan itu pada tahun 1999 gerakan Kepenuh Hizbul Watton masuk ya merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah perjuangannya sungguh tidaklah mudah jadi anak-anak masih bertahan masih stay up sampai jam begini juga tuh termasuk dalam perjuangan ini tuh terhitung semua dalam perjuangan ini semuanya ya Masya Allah berakanda aja yang mata mungkin semua nanti itu masih dalam terhitung perjuangan berjuang ya pokoknya berjuang terus jangan pantang menyerah hidup pandu-pandu HW kita ya hidup pandu-pandu HW kita bangkitkan dalam sukacita siap menjaga barisan da'wah Islam Indonesia manjaya mungkin mungkin sampai disini penjelasan materinya penjelasan materi tentang sejarah singkat gerakan kepanduan Hizbul Watton kita punya partisipan masih 17 orang saya mau tes satu-satu dari Masya Allah selamat bergabung Ramanda dari SMP Muhammadiyah Ambon selamat bergabung Ramanda waktu kita kemaramanda menjelaskan materi ini kali ini saya ya secara virtualnya selamat bergabung Ramanda bahas kemudian siap siap ini Ramanda bahas siap-siap ini tapi mana Ramanda bahas buka ini jaringan yang bagus ini apa-apa tuh oke sebelum menutup saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Ananda semua yang dengan sabar mendengarkan penjelasan materi dari awal tadi bergabung sampai dengan sekarang ini terima kasih banyak semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat kemudian ada yang bisa tersimpan di benak Ananda semua dan marilah kita menjadi pandu-pandu Hizbulwaton yang siap menolong dan wajib berjasa serta sabar sabar dan pemaaf serta cinta persamaian dan persaudaraan marilah kita menjadi pandu-pandu Hizbulwaton yang setia kepada janji dan undang-undang pandu Hizbulwaton terima kasih atas perhatiannya billahi billahi fisa bilil hak fast tabikul khairat nun wal kulami wama yasturun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi warahmatullahi katul buruk ya oke terima kasih yang begitu semangat kalau berikan materi tentang sejarah sejarah materi singkat sejarah singkat tentang Hizbulwaton walaupun namanya singkat sejarah singkat tapi lumayan panjang juga untuk pembahasan materinya dan materinya itu menyentuh sekali sejarah dan perjuangan daripada nenek moyang ya nenek dikatakan nenek moyang dalam memperjuangkan Hizbulwaton ini sampai pada saat ini ya mungkin anak-anak yang masih aktif yang ingin memberikan pertanyaan kepada saya ayun yang sangat cantik dan ini ini yang sudah dikawakan sejarah dua orang sepa 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 dool sepa dool sepa sepa dool sepa sepa mulai perkenalkan ya oke dari SEPA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nia Fahim Aesim atau kalau bilang saya SMA Muhammadiyah SEPA pertanyaan saya disini apa bedanya HW dahulu sebelum pramuka dan HW baru setelah kebangkitan apa bedanya HW dahulu sebelum pramuka dan HW baru setelah kebangkitan lanjut oke aku dari Kelapa Dua ya Kelapa Dua Kelapa Dua abis Baru Kalapa Dua dulu SEPA Dua Kalapa Dua Jolo oke wih selamat menayang selamat menayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Satu jawaban Masih bisa Silahkan Pertanyaan pertama Terima pertanyaan lagi Satu lah Sama satu terakhir kan ada Ramanda Opan, Rakanda Yus Bantu saya untuk menjawab Oke Satu lagi The last question Jawab Dianti 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 sudah Nurul sudah Nurul sudah Dianti saya sudah Yang lain dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan Berkenalkan nama saya Nurul Abdullah Tansir Asal Qabila SMA Muhammad Deklapa 2 Saya mau bertanya Pertanyaan disini Pertanyaannya apa Alasan Jepang Melarang garakan Jepang Dianti Berjalan 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 Nia tak tahu dari tadi Tau apa Tau apa Ini teman-teman Bantuan Jawa Bersalahkan Boleh yang lain matikan Mikrofonnya Selamat berhubung Tidak betapa tetap doa Soalnya semangat Eh Yan Apa yang mau tutup Yanti Belum diperiksa Tutup Yanti Sulat Oh Apa Tentu Habislah Bapak kucat Oke Empat pertanyaan Boleh matikan Mikrofonnya Yang lain Ananda Boleh menjawab Empat pertanyaan Sudah Dilemban Tanyakan Kepada Ananda Dengan Hormat Bers Ya terima kasih Untuk Saudara moderator Masya Allah Pertanyaan-pertanyaan ini Luar biasa sekali Bahkan Saya hampir Meneteskan air mata Untuk Pertanyaan-pertanyaan yang Ya Sangat-sangat Luar biasa Ada mungkin ada Pertanyaan yang Sudah Pernah ditanyakan Ketika Kita Kegiatan Kemah kemarin Di Indoor Ada pertanyaan Yang sudah Pernah ditanyakan Tapi mungkin Sudah lupa Dan ingin Ditanya Kembali Ya Pertanyaan yang pertama Tentang Perbedaan Hizbulwaton Zaman dahulu Sebelum Pramuka Dan Hizbulwaton Zaman sekarang Pertanyaan Berasal dari Nia Fahiralesi Asal SMA Muhammadiyah Sepah Ya Apa sih Perbedaan Antara Hizbulwaton Dahulu Sebelum Kepramukaan Dan Hizbulwaton Yang sekarang Mari kita Pertanyaan Ini Sama Kayak Saya Memberikan Pertanyaan Ke Ananda Semua Apa sih Perbedaannya Ketika Ananda Semua Belum Mengenal HW Dan Setelah Kenal Hizbulwaton Saya kasih Waktu Renungkan Mungkin Sekitar 5 menit 5 detik 10 detik Jika Sudah Yang Ingin Saya Yang ingin Ayunda Jawab disini Adalah Ya Hizbulwaton Dulu Itu Dia Masih Aduh Ini Siapa yang Ganti Layar Ini Dia Masih Berupa Majelis Artinya Masih Berupa Perkumpulan Perkumpulan Yang Dimana Dibatasi Pergerakannya Dibatasi Pergerakannya Kalau kita Lihat Dari Tahun 1912 Masih Ada NIP Kemudian 1914 Ada NIPV Lalu Akhirnya Di Tahun 1920 Akhirnya Terbentuklah Ideh Untuk Mencetuskan Nama Kepenuhan Hizbulwaton Tapi Apakah Pada Saat Itu Hizbulwaton Langsung Aktif Berjalan Mulus Tanpa Hambatan Tidak Dia Mengalami Banyak Kendala Banyak Kendala Banyak Kendala Yang Akhirnya Sampai Pada Tahun 1999 Barulah Benar-benar Dia Bangkit Pada Masa Kebangkitan Tahun Kedua Barulah Pada Saat Itu Dia Benar-benar Bangkit Dan Akhirnya Mencabut Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Menyuruh Untuk Meleburkan Diri Masuk Kedalam Anggota Keperamukaan Jadi Apakah Perbedaan Dulu Dengan Sekarang Ya Dulu Seperti Itu Kita Belum Leluasa Untuk Bisa Mengandalkan Kegiatan HW Dimana-mana Bayangkan 20 Tahun Setelah Ide Untuk Pemberi 20 Tahun Ya Tahun 1920 Itu Setelah Ide Pemberian Nama 40 Tahun Setelahnya Baru Diadakan Pelantikan Kursus Jaya Melati Satu Bayangkan Pada Saat Itu Berbedaannya Dengan Sekarang Kalau Sekarang Itu Bisa 6 Bulan Satu Kali Kita Sudah Mengadakan Kursus Jaya Melati Satu Itu Perbedaannya Jadi Jelas Pada Zaman Dulu Dengan Sekarang Berbeda Ini Ini Mungkin Dia Langsung Estafet Dengan Pertanyaan Dari Nurul Apa Alasan Jepang Melarang Gerakan HW Berjalan Apa Alasan Jepang Melarang Gerakan HW Berjalan Dan Kenapa Perbedaan HW Pada Zaman Dahulu Pada Sebelum Kepramukaan Dengan Sekaranya Itu Kita Ingat Bahwa Jepang Meminta Untuk HW Itu Melebur Menjadi Satu Mereka Melakukan Pertemuan Dimana Yang Tadi Sudah Dijelaskan Di Rumahnya Ke Haji Ahmad Dahlan Apa Yang Jepang Minta Jepang Kasih Penawaran Bagaimana Kalau Kita Melebur Saja Menjadi Satu Tapi Apa Hizbul Watton Mentah Menolaknya Dengan Mentah Mentah Ya Ini Terbukti Di Tahun Pada Masa Penjajahan Jepang Apa Yang Terjadi Jepang Melarang Gerakan Kepanduan Muncullah Pertanyaan dari Nurul Tadi Kenapa Jepang Sehingga Bisa Melarang Gerakan Kepanduan Kita Sudah Tahu Tujuan Jepang Menjajah Itu Apa Tujuan Kihah Haji Menderikan Gerakan Kepanduan Hizbul Watton Juga Untuk Apa Ya Tadi Untuk Melahirkan Generasi Generasi Pemuda Pemuda Yang Cinta Akan Tanah Air Indonesia Yang Mau Membelah Tanah Air Indonesia Bukan Hanya Asal Gerakan Saja Tapi Ada Nilai-nilai Agamanya Disitu Nilai-nilai Agama Yang Ditanamkan Disitu Jadi Karena Kita Tidak Sepaham Dengan Jepang Kita Tidak Sejalan Dengan Jepang Dan Kita Menolak Mentah-mentah Untuk Bergabung Dengan Jepang Maka Jepang Melarang Gerakan Kepanduan Itu Berjalan Dan Di Zaman Sekarang Di Zaman Sekarang Gerakan Ke Hizbulwatan Sistem Pendidikannya Mungkin Masih Sama Diajarkan Tentang Kegamaan Kedisiplinan Kemudian Cinta Alam Dan Lain Sebagainya Namun Metode Dan Teknik Metode Ataupun Teknik Pelatihannya Mungkin Disesuaikan Dengan Tuntutan Perkembangan Pada Masa Saat Ini Salah Satu Contoh Yang Luar Biasa Adalah Sekarang Kita Sudah Bisa Melaksanakan Atau Berdiskusi Tentang Hizbulwatan Via Virtual Itu Metode Metode Yang Memang Dikembangkan Diikuti Dengan Tuntunan Zaman Salah Satu Hal Jadi Perbedaan HW Zaman Dahulu Dengan Zaman Sekarang Zaman Sekarang Kita Sudah Lebih Leluasa Untuk Kita Tidak Takut Lagi Nanti Ada Maklumat Presiden Atau Yang Menyuruh Kita Untuk Berhenti Atau Harus Meleburkan Dengan Kepramukaan Kita Sudah Jelas Sudah Ada Kita Sudah Akhirnya Sudah Dengan Kita Sudah Bangkit Di Tahun 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 1999 Itu Kita Akhirnya Sudah Dinyatakan Secara sah Masuk Dalam Orta Muhammadiyah Dan Sudah Diakui Meskipun Sebelumnya Masih Mengalami Banyak Kendala Baik Dari Pemberian Nama Sampai Dengan Sampai Dengan Disuruh Untuk Meleburkan Diri Pada Tahun 1961 Bayangkan Satu Tahun Setelah Kita Melaksanakan Kursus Jaya Melati 1 Di Surakarta Mungkin Itu Yang Jadi Perbedaannya Dulu Dengan Sekarang Kemudian Pertanyaan Tentang Alasan Jepang Sudah Yunda Jawab Tadi Lalu Apa Yang Mengunggah Hati Dan Keakinan Kehaji Ahmad Dahlan Untuk Membentuk Pandu Hizbulwatan Ini Sama Dengan Apa Alasan Dari Kehaji Ahmad Dahlan Untuk Hadiri Pengajian Staff Apa Alasan Apa Yang Mengunggah Hati Apa Yang Mengunggah Hati Dan Keakinan Kehaji Ahmad Dahlan Untuk Membentuk Pandu Hizbulwatan Tadi Yang Seperti Rakan Dayus Jelaskan Di Awal Tentang Materi AIK Rakan Dayus Sudah Bilang Ada Dua Orang Pemuda Yang Satu Hobinya Mempraktekan Nah Siapakah Orang Yang Mempraktekan Itu Kehaji Ahmad Dahlan Beliau Langsung Praktik Ada Yang Hobinya Tentang Teori Belajar Tapi Kehaji Ahmad Dahlan Itu Langsung Praktik Apa Yang Mengunggah Hatinya Setelah Beliau Menghadiri Pengajian Setiap Ahad Malam Sabtu Malam Itu Beliau Menghadiri Kajian Siddiq Tablik Amanah Fatonah Paginya Beliau Melihat Sekumpulan Pemuda Pemuda Ada Yang Berbaris Ada Yang Bermain Namun Mereka Berseragam Dan Berdiri Dalam Keadaan Terapi Nah Ini Timbulah Rasa Tanya Tanda Tanya Besar Timbulah Rasa Penasaran Beliau Kira-kira Apa Yang Mereka Lakukan Ini Apa Lalu Beliau Pulang Berdiskusi Dengan Beberapa Orang Teman Pada Saat Itu Jadi Tidak Ada Alasan Untuk Haji Ahmad Daran Menghadiri Pengajian Sidik Tablik Amanah Fatonah Tidak Ada Alasan Ya Itulah Memang Yang Beliau Laksanakan Beliau Berdakwa Jadi Tidak Ada Alasan Itu Sama Kayak Kita Tanya Apa Alasannya Kamu Mengikuti Kegiatan Zoom Kalau Kamu Punya Alasannya Karena Cuma Ikut Akhirnya Keluar Karena Ngantuk Nah Itu Perlu Dipertanyakan Tapi Karena Kamu Ikut Karena Memang Ingin Mendalami Matir Hizbul Watton Dan Ingin Lebih Tahu Lagi Tentang Tidak Ada Alasan Untuk Kehaji Ahmad Dahlan Menghadiri Pengajian Sidik Tablik Amanah Fatonah Tidak Ada Alasan Menurut Ayunda Tidak Ada Alasan Untuk Kehaji Ahmad Dahlan Menghadiri Itu Tidak Ada Alasan Apapun Ya Memang Karena Itulah Yang Beliau Lakukan Berdakwah Apa Yang Mengunggah Hati Dan Kehakinan Ahmad Dahlan Kehaji Maaf Apa Yang Mengunggah Hati Kehakinan Kehaji Ahmad Dahlan Untuk Membentuk Pandu Hizbul Watan Ya Itu Tadi Sudah Dijelaskan Dari Awal Sebelum Kita Masuk Di Masa Sebelum Kebangkitan Karena Dari Menghadiri Pengajian STAF Lalu Muncullah Keinginan Untuk Bisa Melahirkan Pemuda Pemuda Muhammadiyah Yang Bisa Cintah Dengan Tanah Air Yang Rapi Yang Disiplin Seperti Itu Jadi Ya Mungkin Itu Jawaban Dari Ayunda Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Iya Mungkin Itu Adalah Jawaban Dari Pertanyaan Yang Sudah Ditanyakan Oleh Ananda Ananda Dan Dari Pertanyaan Ini Pertanyaan Pertanyaan